Halo rekan-rekan Akademia Kembali lagi saya Usef Suhud Dengan video baru Dalam video ini saya ingin mendiskusikan Tentang plagiat Dan plagiarisme Apakah ini Apakah ini Saya sengaja buka ini dulu Kamus besar bahasa Indonesia Daring Saya ketik Kata plagiat Plagiat Disini disebutkan bahwa plagiat itu Adalah pengambilan karangan Dalam kurung pendapat Dan sebagainya Orang lain Dan menjadikannya seolah-olah karangan Dalam kurung pendapat dan sebagainya Sendiri, misalnya menerbitkan Karya tulis orang lain atas nama dirinya Sendiri Koma atau titik dua Jiplakan Lalu apa yang disebut dengan plagiarisme 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 adalah Kata benda ya Naon Penciplakan yang melanggar hak cipta Plagiarisme Nah ada gak sih kata plagiasi Plagiasi tidak ada Plagiasi Adanya plagiat dan plagiarisme Jadi begini Rekan-rekan Akademia Dalam menulis Karya ilmiah Entah itu artikel Skripsi Tesis Disertasi Maupun karya ilmiah Bentuk lain Sebisa mungkin Kita harus Bisa Menghindari dari Plagiasi Menghindari itu Ya memang Susah-susah Gampang Gimana itu Gampang-gampang Susah Yang terpenting adalah Anda tahu dulu Ilmunya Ilmu Pengetahuan Anda Anda harus punya Pengetahuan dulu Tentang plagiasi itu Apa Batasannya Apa Terus kemudian Bagaimana menghindarinya Nah video ini akan membahas itu Sebelum Sebelum masuk ke Materi utama Saya mau bahas Ini dulu Ngecek ya Saya buka Kompas.com Saya ketik Kata plagiat Disini Kita lihat Kasus-kasus Contoh plagiat itu Seperti apa Nah disini Beberapa waktu yang lalu Ya Ada kasus Youtuber Calon sarjana Katanya Dia melakukan Plagiat untuk Konten-kontennya Yang dia Bulat Yang dia buat Ya akun calon sarjana Saya gak tau isinya apa Dan kasusnya seperti apa Saya gak tau Tapi yang disini Dari judul-judul ini Dibilang bahwa Dia melakukan Plagiat ya Mungkin karya orang lain Atau mungkin Karya orang lain Dicontek Silahkan Anda cek Satu persatu Disini CEO Infia Angkat bicara Tentukan plagiat Akun calon sarjana Oh ini masih Kasus akun sarjana Nah disini Ada isu Tentang Self Self Flagiarism Atau Oto plagiat Ini tahun 2013 ya Kasus lama Plagiat disini Disebut Plagiarism Oto plagiarism Atau self Plagiarism tuh Kayak misalkan Kita udah pernah Menerbitkan Satu karya tulis Sebelumnya Kita terbitkan ke jurnal Entah jadi buku Entah apa Lalu sebagian untuk seluruhnya Kita terbitkan lain Kita terbitkan lagi Nah ini Mungkin terjadi Pada beberapa orang Saya menemukan Beberapa orang Termasuk dosen Yang dia punya satu artikel Dia kirim ke jurnal Kemudian dia kirim ke Konferensi Itu Kalau di jurnal udah diterbitkan Ya sudah gitu Atau kalau di konferensi Udah diterbitkan Kadang-kadang kan Kita conference Karya tulis kita Sama si panitia itu Diterbitkan Entah dalam buku Untuk proceeding Proceeding tuh Kumpulan Artikel ilmiah Yang sudah Dipresentasikan Atau dalam bentuk lain Ya itu Hati-hati 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 banget Jangan sampai Kita terlibat Dalam plagiarism Kemudian ada lagi nih Ada yang Polemik Rabbit Town Diduga plagiat Karya seniman Luar negeri Nah jadi Praktik plagiat itu Sebetulnya Ini agak berbeda Dengan apa yang ditulis Di kamus KBBI ya Bukan hanya Karangan Atau memang benar Karangan ya Coba lihat disini Sorry Disini kan dia Dibilang Pendapat Dan sebagainya Jadi karangan disini Enggak harus karangan Tulisan Bisa juga desain ya Nanti Anda bisa lihat Contoh-contoh kasus yang lain Ini mungkin Plagiat Apa namanya Saya enggak tahu Saya enggak baca nih Kemungkinan Konsepnya ya Konsepnya Entah itu mungkin ada Patung-patung Kelinci Atau entah apanya Dianggap sebagai Plagiat Kemudian Ini ada Rektor Diduga Plagiat Kemudian Bang Sampurna Juga ini terkena Tuduhan Ya Plagiat Hak Cipta Kalau Anda buka Halaman berikutnya Halaman berikutnya Mungkin ada informasi Lagi yang lain Jadi Berita harian Red Private Plagiat Terbaru hari ini Ups Bukan Dituding Plagiat Anggito Nah ini ada dosen Dari UGM Juga pernah Menulis artikel Di Kompas Dan Ternyata artikel tersebut Diduga Plagiat Dari Sebuah artikel Jurnal Dari luar negeri Nah Plagiat juga bisa Terjadi pada Lagu-lagu ya Di Indonesia Banyak kasus Yang Diduga Terlibat Terlibat dalam Beberapa lagu Eh lagu Kayak misalkan Dulu ada lagu Siapa tuh Yang dianyikan oleh Sandra Dewi Kemudian Kopi Dangdut Kemudian dulu Banget ada kasus Imaniar Lagunya Yang mengambil Lagu Apa Go West Terus kemudian Pemilik Lukisan Ayam Jago Nah ini juga Lukisan juga Bisa Ya ini Menarik nih Ada lukisan juga Ini profesor Ini Ya jadi Kasus-kasus Plagiat Rupa Bentuknya Beda-beda ya Disini ada Hongaria Di Hongaria Presiden Hongaria Mundur Karena kasus Plagiat Rektor Halu Oleo Jadi pejabat-pejabat Tinggi Banyak yang terlibat Juga Atau Wallahualam Ini tuduhan Atau Emang benar Desainer Busana Ya Dosen-dosen Terutama Dosen Saya Nah ini Ada menteri Di sana Juga Di luar Nah terus Kemudian Kita coba Ke Tempo 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 juga Sama Anda lihat Bisa Contoh-contoh Plagiat Berbeda-beda Lagu SBY Wow Wow Ya Tapi ini Tahun 2014 Kemudian Banyak ya Anda boleh Cek Satu persatu Plagiat itu Seperti apa Contohnya Dengan Dengan memasukkan Kata kunci Yang tadi Oke Tidak terlampau Lama disitu Saya cuma Pengen Menyebutkan Bahwa Plagiat itu Bisa Dimana Bagaimana Dengan Karya Tulis Sekarang Gini Karya Tulis Saya mau Buka Ini Di beberapa Kampus Termasuk di Kampus Tempat saya Bekerja Kami berlangganan Turnitin Ini sebuah Ini bukan software Tapi sebuah program Yang Web-based gitu ya Kalau kampus Anda berlangganan Biasanya dipegang Hanya untuk dosen Ya Kalau mahasiswa Biasanya enggak But anyway Program ini Sangat ajaib Sangat keren banget Saya Ini memasukkan Beberapa artikel Beberapa artikel Enggak selalu karya ilmiah Bisa juga Naskah buku Dan segala rupa Saya Misalkan Ya ini ada Uhuhu Apa ini Saya buka ya Nah ini Ada blok-blok warna Yang menunjukkan Bahwa Ya ini Secara umum Si Artikel ini Ini saya harus Cek dulu Ada 55% Tadi ya terlihat 50% 51% itu Bisa dari mana aja Ini contohnya ya Ini contohnya ya Bahwa si Biasanya kita Filter dulu Kalau misalkan saya Disini Apa namanya Kutipan langsung Dengan daftar pustaka Jangan dimasukkan Karena pasti akan sama Dengan Siapapun Di luar sana Ini saya pakai Tiga kata Kemudian apply Nah Ini nama jurnal Kemungkinan sama Nama Artikel ini Sama semua Dia kemana Ini Ini kan artikel lama ya Tahun 2016 Ini Yang pertama ini Dia masuknya Kesini Yang nomor satu itu Dia masuknya Kesini University of Indonesia Sudiana Institute of Alumni Ini artinya Ini saya Bukan mau Bilang bahwa Si Artikel tersebut Plagiat ya Enggak Ini Bisa saja Artikel ini Sudah diduplikat Dalam arti Dia diposting Oleh berbagai pihak Ya Postingannya jadi banyak Sehingga Bertumpuk-tumpuk Sehingga terkesan Plagiat Saya cuma menunjukkan Kepada Anda Bahwa ini Contoh bagaimana Si Turnitin ini Bisa Tracing ya Bisa memperlihatkan Kepada Anda Misalkan Bagian mana Dari artikel Yang Anda tulis itu Bisa Terlihat seperti Sama dengan Penulisan orang lain Ya Ini misalkan Merah Terlihat Dia dari mana Sumbernya Bisa ketahuan Terus kemudian Disini Ada lagi Misalkan Ini kebetulan Yang merah-merah Ya Terus kemudian Kalau kita Lihat lagi Lihat nih Ada warna Biru Ada warna Apa lagi Dia Ada warna Hijau Dan segerupa Ini menunjukkan Berapa persen Plagiarismenya Kesamaan Bukan Plagiatnya Tapi Persamaannya Kesamaannya Dengan artikel Yang lain Oke Ini 35 Tinggi banget Tapi Kembali lagi Saya bilang Bahwa Saya gak bilang Ini Plagiat Bisa saja Artikel ini Udah Diterbitkan Terus kemudian Ada orang lain Yang memplagiat Sehingga Mirip dengan Yang sesudahnya Ya Dia bisa mirip Dengan sesudahnya Maupun yang Sebelumnya Tapi ini Contohnya Oke Ini bagaimana Teknologi Bisa Tracing Nah Sekarang Saya Mengajak Anda Untuk berhati-hati Misalkan Anda Menulis sesuatu Untuk Skripsi Anda Tesis Anda Disertasi Anda Atau apapun Apa yang Anda tulis Misalkan Anda ngerasa Oh ini Gue udah Ini ngarang banget Gitu Misalkan Anda Bikin sebuah Introduction Anda menulis Tentang Sebuah Tulisan Sebuah Ini Misalkan Gini Konsumen Konsumen Sudah Melakukan Apa Menyampaikan Kelau Geluhan Tentang Kondisi Kondisi Toko Tidak 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 Nyaman Pelagiat Tulisan 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 orang Lain Tapi Kalau Tulisan Kita Sudah Sudah Ada Orang Lain Yang Membuat Tulisan Yang mirip Dengan Apa yang Kita Tulis Maka Seharusnya 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 Kita Merubah Kita Itu Ada Yang Disebut Dengan Para Para Se Para Praise Ini Yang Disebut Dengan Para Praise Ini Kebetulan Kalimat Yang Saya Tulis Lihat Saya Masukkan Ke Google Masih Cenderung Aman Kalau Aman Ya Sudah Silahkan Pakai Kalau Tidak Aman Maka Kita Rubah Misalkan Contoh Sebelum Itu Saya Jelaskan Dulu Bahwa Pelagiat Itu Ada Dua Macem Ada Yang Secara Sengaja Maupun Tidak Sengaja Secara Sengaja Anda Tinggal Menulis Ulang Atau Copy Pastel Tulisan Orang Lain Untuk Tulisan Kita Tapi Ada Juga Yang Kita Tidak Sengaja Yang Tidak Sengaja Itu Yang Barusan Saya Tulis Kok Jadi Mirip Dengan Tulisan Orang Lain Padahal Anda Tidak Tau Sama Sekali Tulisan Orang Lain Itu Yang Disebut Ketidak Sengaja Bentuk Lain Ketidak Sengaja Karena Ketidak Tahuan Ambil Contoh Misalnya Disini Saya Buka Detik Misalkan Buka Salah Satu Artikel Dari Detik Misalkan Gini Ombudsman Ini Saya Copy Paste Copy Lalu Anda Buka Google Paste Anda Lihat Apa Yang Saya Copy Paste Itu Sama Persis Dengan Berita Yang Ada Di Detik Benar Ya Ombudsman Menaruh Harapan Ombudsman Harapan Dia Ada Di Detik Betul Ya Nah Itu Itu Yang Yang Kita Yang Saya Perlihatkan Kepada Anda Nah Sekarang Apa Yang Barusan Anda Tulis Ya Apa Yang Barusan Anda Tulis Ini Bisa Anda Bisa Menghindari Plagiarisme Itu Dengan Dua Cara Yang Pertama Melakukan Para Prase Para Prase Itu Merubah Kalimat Tanpa Mengganti Artinya Disini Misalkan Arti Ini Ada Dua Kalimat Kita Akan Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman Kita Nggak Bisa Ganti Jadi Kita Ganti Kita Harus Ganti Menaruh Harapan Kepada Menteri Pendidikan Indonesia Dan Keperdayaan Menaruh Harapan Bisa Nggak Ditulis Berharap Nah Sementara Menteri Ini Nggak Bisa Diganti Tapi Minimal Ada Kalimat Yang Dirubah Formatnya Atau Anda Menggunakan Kata Lain Persamaan Kata Atau Susunan Kata Atau Kita Tambahkan Atau Kita Kurangi Dan Seterusnya Disini Ada Kata Responsif Terait Temuan Masalah Di Perluan Tinggi Responsif Itu Apa Respon Memberikan Respon Misalkan Gitu Ombudsman Berharap Berharap Tadi Udah Ada Berharap Tapi Mungkin Ini Bisa Kita Rubah Misalkan Responsif Itu Kita Ganti Memberi Respon Cepat Terkait Memberi Respon Cepat Terhadap Masalah Di Perguruan Tinggi Terhadap Masalah Mungkin Kita Ganti Masalah Itu Problem Problem Apakah Bahasa Indonesia Cek Di KBBI Problem Bener Berarti Kita Bisa Mengganti Kata Masalah Menjadi Problem Terhadap Problem Problem Di Pendidikan Tinggi Mungkin Kita Ganti Ke Perguruan Tinggi Bener Kata Dikti Kita Hapuskan Jadi Semacam Itu Ini Saya Gabungkan Lagi Ombudsman Republik Indonesia Berharap Kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ini Dua Kalimat Yang Sama Agar Kita Ganti Agar Merespon Cepat Responsif Itu Mungkin Kita Ganti Jadi Merespon Merespon Itu Apa Membalas Atau Memperhatikan Atau Apa Coba Kita Ini Dulu Kesini Lagi Seberapa Tinggi Nah Yang Tebal Tebal Tadi Tidak Kelihatan Muncul Tidak Kelihatan Muncul Dibandingkan Dengan Yang Sebelumnya Set Cuma Copy Paste Kalau Ini Kita Saya Tulis Ulang Ternyata Tidak Ada Yang Yang Mirip Ya Tidak Ada Yang Mirip Kecuali Ombudsman Kecuali Menterinya Nah Itu Yang Disebut Dengan Para Prase Jadi Video Ini Menunjukkan Kepada Anda Kita Mencoba Membuat Para Prase Nah Ini Ini Tidak Cukup Kita Tetap Harus Menuliskan Siapa Apa Istilahnya Misalkan Namanya Komara Komarudin Oh Jangan Komarudin Komaru Misalkan Komaru 2019 Misalkan Gitu Ya Let's Say Pertama Kita Membuat Ini Para Prase Yang Kedua Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menuliskan Sumbernya Ya Nah Jika Jikapun Anda Males Membuat Para Prase Atau Anda Ingin Kreatif Dalam Tulisan Anda Sebagian Para Prase Sebagian Lain Anda Membuat Kutipan Langsung Ini Ini Tidak Ada Masalah Yang Anda Lakukan Adalah Membuat Kutipan Langsung Ya Yang Ketiga Adalah Kutipan Langsung Misalkan Ini Kalimat Ini Yang Saya Pakai Cuma Kalimat Yang Kedua Misalkan Penulisnya Adalah Komaru 2009 Ini Cara Nulisnya Menyatakan Bahwa Nah Tanda Kutip Ombudsman Blablabla 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 Komaru Halamannya Berapa Oh Kalau Untuk Ini Kalau Anda Anda Membuat Kutipan Langsung Itu Wajib Menaruh Halaman Entah Itu Buku Entah Itu Dari Artikel Jurnal Entah Dari Mana Artikel Itu Harus Ada Apa Kutipan Langsung Ini Harus Ada Nomor Halamannya Lalu Bagaimana Jika Yang Diambil Adalah Sebuah Artikel Dari Surat Kabel Seperti Ini Nah Tidak Masalah Yang Harus Anda Lakukan Adalah Kayak Berita Portal Ini Kan Gak Tahu Ada Halaman Satu Duanya Disini Emang Dia Tulis Halaman Satu Halaman Dua Tapi Pada Umumnya Menurut APA American Psychological Apa American Psychological Association Yang APA Itu Ini Kita Harus Menghitung Paragrafnya Ini Paragraf Pertama Baru Tadi Saya Ngambil Dari Sini Bener Maka Yang Kita Tulis Disini Para Titik Satu Jadi Paragraf Satu Komaru Dalam Kurung 2019 Paragraf Satu Menyatakan Bahwa Blah 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 Jadi Paragraf Disingkat Menjadi Paragraf Oke Rekan-rekan Akademi Sampai Sini Anda Masih Mengikuti Yang Pertama Untuk Mencegah Melakukan Plagiat Tentu Saja Niatnya Dulu Niatnya Jangan Ber Plagiat Tapi Disini Saya Tulis Kita Melakukan Para Prase Dengan Diakhiri Atau Diawali Cara Mengawali Misalkan Gini Komaru Dalam Kurung 2019 Mengungkapkan Bahwa Ombudsman Rebuk Berharap Mengharapkan Misalkan Tergantung Kalimatnya Yang Enak Kayak Gimana Ada Bisa Menulis Begitu Atau Dengan Cara Yang Tadi Om Komar Di Dalam Kurung Nah Sementara Cara Lain Untuk Melakukan Menghindari Plagiat Adalah Memasukkan Kutipan Langsung Ini Adalah Adat Sopan Santun Etika Tadi Seperti Yang Saya Gunakan Caranya Ketika Ternitin Ketika Saya Membuat Filter Saya Ada Beberapa Poin Yang Saya Lewatin Saya Filter Misalkan Daftar Pustaka Dengan Quote Artinya Kalimat Kalimat Yang Dikuote Itu Tidak Akan Dianggap Sebagai Plagiat Karena Ini Ditandai Dengan Kutipan Langsung Lalu Saya Ambil Contoh Saya Sudah Menyiapkan Satu Ini Sering Terjadi Misalnya Kepada Mahasiswa Saya Ambil Sebuah Artikel Berbahasa Indonesia Saya Akan Coba Ngambil Ini Smith Et All Mungkin Sampai Sini Kita Ini Saya Random Aja Pilih Oh Atau Ini Dia Nasib Penulis Ini Dia Menggunakan Tanda Kutip Page 10 Ini Cara Yang Benar Ini Coba Saya Mengambil Yang Ini Apakah Kalau Ini Sudah Pake Tanda Kutip Tanda Kutip Dan Kemudian Pake Halaman Ini Udah Benar Cuman Bagaimana Dengan Yang Ini Apakah Benar Atau Tidak Caranya Bagaimana Anda Pergi Ke Google Aja Kemudian Kita Pastikan Artikel Barusan Karya Siapa Karya Agus Li Dan Kunto Tahun 2013 Disini Kita Cek Oke Sorry Ini Yang Kita Cek Agus Li Yang Ini Yang Tadi Menurut Aker Blah Blah Dalam Rangkuti Ini Barusan Yang Saya Copy Paste Ini Berarti Sama Persis Dia Punyanya Si Agus Li Ini Yang Diterbitkan Tahun Berapa 2013 Nah Tapi Lihat Disini Apakah Orang Orang Setelah Agus Li Ini Mengutipnya Mungkin Sumber Ini Sumber Yang Si Aker Tahun 1996 Ini Mungkin Dikutip Oleh Ratusan Atau Mungkin Ribuan Orang Lain Tapi Kan Mestinya Para Prase Ini Unik Tapi Kan Kita Bisa Lihat Disini Yang Hitam Hitam Tebal Ini Oke Anda Lihat Tadi Disini Tahun 2013 Sementara Disini Ada 2009 Ini Artinya Lebih Dulu Yang Ini 2009 Tapi Mana Anda Bisa Melihat Membedakan Para Prase Mana Yang Lebih Baik Atau Anda Bisa Bandingkan Ke Bukunya Si Ini Rangkuti Ini Mana Yang Lebih Baik Membuat Para Prase Nah Itu Contoh Bagaimana Supaya Sebaiknya Kita Tahu Ilmunya Dan Tahu Caranya Bagaimana Menghindari Plagiat Oke Kira-kira Apalagi Mengenai Plagiat Yang Bisa Kita Hindari Yang Pasti Adalah Pertama Kita Harus Mau Jujur Kerja Keras Bahwa Kerja Kerja Banyak Kerjanya Lebih Banyak Lagi Supaya Artikel Kita Tidak Sengaja Maupun Tidak Sengaja Melakukan Plagiat Saya Juga Barangkali Karya-karya Saya Ada Yang Insya Allah Kalau Sengaja Tidak Ada Tapi Barangkali Ada Ketidak Sengajaan Seperti Ini Oke Nah Tadi Saya Sudah Tunjukkan Kepada Anda Bagaimana Menghindarinya Ketik Ketik Dari Ketik Terus Kemudian Pergi Ke Google Sebetulnya Selain Google Oh Kalau Persi Indonesia Mungkin Bisa Begitu Ada Juga Tadi Saya Pakai Turnitin Tapi Ada Juga Yang Apa Istilahnya Plagiarism Checker Nah Anda Bisa Menggunakan Ada Yang Gratisan Ada Yang Berbayar Yang Gratisan Biasanya Kita Cuman Satu Paragraf Dua Paragraf Gitu Kalau Misalkan Yang Berbayar Itu Biasanya Bisa Satu Utuh Satu Bab Atau Bahkan Seluruh Bab Dari Karya Tulis Anda Anda Masukkan Itu Bisa Langsung Kedeteksi Mana Saja Dan Dari Abis Kedeteksi Itu Jangan Diam Anda Langsung Lakukan Para Perasa Atau Lakukan Hal-hal Yang Benar Seperti Membuhkan Atau Memberikan Kutipan Disertai Dengan Sumber Sumber Oke Mudah Mudah Video Ini Sangat Membantu Dan Menghindari Kita Semua Dari Praktik Plagiarisme Semoga Membantu Terima Terima kasih.